Intro Salam jumpa pemirsa, Pajak Mataraman kembali hadir untuk menyajikan beragam informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya DTAD, inilah Pajak Mataraman selengkapnya. Intro Kita awal informasi pertama pemirsa, dalam upaya menyelengaraskan rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Nganjuk dengan RPJP di Provinsi dan RPJPN Nasional dilaksanakan Plenumus Renbang yang mana tujuannya adalah untuk mensinergikan seluruh stakeholder agar bagaimana RPJP ini benar-benar bisa diimplementasikan dalam rangka melaksanakan pembangunan pemerintahan dan pelayanan publik bagi seluruh Kabupaten Nganjuk. Intro Pemerintah Kabupaten Nganjuk melaksanakan Plenumus Renbang di Pendopo, KRT Sosrokusumo pada Rabu 20 Maret 2024. Kegiatan Musrenbang ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan di Kabupaten Nganjuk di mana Bupati harus menetapkan dokumen RPJPD paling lambat 6 bulan sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Musrenbang ini dihadiri oleh PJ Bupati Nganjuk, Ketua DPRD beserta anggota, Sekda, Kepala Bapodaka Bupaten Nganjuk, Kepala Bapodaka Bupaten Nganjuk, Kepala Bapodaka Provinsi Jawa Timur yang dibagi oleh Kepala Bakor Wil 2 Bojonegoro, Verkopimda, dan tamu undangan lainnya. Ini adalah RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk 2025 sampai 2045. Musrenbang ini adalah untuk mensinergikan seluruh stakeholders agar bagaimana ke depan rancangan pembangunan jangka panjang daerah ini benar-benar bisa diimplementasikan dalam rangka melaksanakan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan publik bagi seluruh warga Kabupaten Nganjuk. Pada acara ini juga dilaksanakan pula penyerahan sertifikat aset milik pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2024 mulai dari bulan Januari sampai Maret dengan jumlah 208 sertifikat. Bapodaka Provinsi Jawa Timur yang dibagi oleh Kepala Bakor Wil 2 Bojonegoro menyampaikan bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Juga menyampaikan enam arahan dari Menteri Dalam Negeri. Target indikator makro Provinsi Jawa Timur tahun 2025 ini antara lain sebagai berikut Bapak-Ibu semua. Yang pertama satu adalah pertumbuhan ekonomi. Nah pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ini berada pada posisi 4,95. Meskipun mengalami perlambatan dibanding tahun 2022, hal ini dikarenakan karena proses pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Meskipun begitu Jawa Timur masih menjadi provinsi yang menyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 24,99 persen ini menyumbang terbesar kedua secara nasional sebesar 14,22 persen setelah DKI Jakarta di tahun 2023. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk juga menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Nganjuk berdasarkan hasil dari reses anggota DPRD, tanggapan, pengaduan, aspiras masyarakat, sidak, studi banding, dan konsultasi. Kemudian dilakukan penyusunan RKPD 2025 melalui musrenbang Kabupaten Nganjuk tahun 2024. Seperti yang sudah-sudah kita melakukan kegiatan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Nganjuk teman-teman yang berjumlah 50 orang ini semuanya sudah menyampaikan kegiatan-kegiatan pokok-pokok pikirannya dan sudah kita paripurnakan kemudian kita serahkan kepada Bapak Pedang. Untuk itu sumber dari teman-teman melakukan pokok-pokok pikiran yang pertama, itu memang dari reses. Reses. Semua anggota DPRD dalam satu tahun melakukan reses. Tiga, empat kali dalam satu tahun. Maka di situ akan muncul aspirasi-aspirasi yang benar-benar itu memang menjadi prioritas di desanya. Tetapi karena sesuai dengan informasi ketika kami melakukan reses, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditampung, tidak bisa ditindaklanjuti, dimasukkan dalam RKPD. Padahal itu prioritas di masing-masing desa karena memang waktu musren megah itu keterbatasan anggaran. Sementara itu dalam sambutannya, PJ Bupati Nganjuk mengatakan musren bank ini adalah untuk mengesinergikan seluruh stakeholder agar bagaimana RKPD ini benar-benar bisa diimplementasikan dalam rangka melaksanakan pembangunan pemerintahan dan pelayanan publik bagi seluruh Kabupaten Nganjuk. Bapak Ibu yang kami hormati, kami izin menyampaikan bahwa kegiatan ini ada maksud dan tujuannya di selet ya. Maksudnya adalah bagaimana kita menyelaraskan agar seperti yang tadi disampaikan antara RPJPD nasional, provinsi maupun kabupaten, kota ini selaras. Inilah maksud kegiatan hari ini. Yang kedua, bagaimana pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam setiap jangka waktu 5 tahun khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Ini juga menjadi pedoman di saat kita nantinya menyusun RPJPD-nya. Yang berikutnya seperti tadi yang digarisbawahi juga oleh Pak Ketua DPRD, hari ini memang ini ada sesuatu hal yang baru. Nanti memang kiranya ini juga menjadi acuan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon kepala daerah untuk menyusun visi-misi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Forum Plenum Serembang ini memang dimaksudkan untuk menyelaraskan RPJPD Kabupaten Nganjuk dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur dan RPJPN Nasional. Adapun visi RPJPD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2045 adalah ngajuk maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Ada delapan misi dalam perwujudannya. Bapak Ibu yang kami hormati, daripada hari ini ada tujuannya bagaimana RPJPD ini 2025-2024 dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka panjang nasional. Tersusunnya RPJPD tahun 2025-2045 yang memberikan ruang optimal bagi pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik inovasi dan pengembangan daerah, khususnya dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas tahun 2045. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita berbicara pemerintah daerah, sebenarnya Undang-Undang kita 23.2014 ini tentang pemerintahan daerah ini, urusannya sejak 2014 ini menjadi tiga bagian utama sesuai amanat pasal 9, bahwa urusan pemerintahan daerah ini ada yang dilaksanakan oleh pusat, ada yang didesentralisasikan atau dilakukan oleh daerah otonom atau pemerintah daerah, dan satu lagi ada namanya urusan pemerintahan umum. Inilah yang harusnya sama-sama nanti kita maknai, urusan pemerintahan umum ini juga sesuatu hal sebagai bagian penunjang dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, bahwa urusan ini tiga-tiganya harus bareng, tiga-tiganya harus terlaksana dengan baik. Ini adalah sesuatu hal memang yang agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena di RPJPD ini adalah fondasi yang disiapkan linear atau sinergi selaras dengan RPJPD, mulai dari nasional, provinsi, maupun kabupaten, kota. Sehingga harapannya ini juga menjadi pedoman untuk nantinya para seluruh kandidat calon kepala daerah, bahwa bisa mensinergikan atau mempedomani daripada RPJPD Kabupaten Nganjuk 2025 sampai 2045. Usai paparan dilaksanakan pula penandatanganan berita acara kesepakatan Museran Bank RPJPD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2045 dan RKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2025 secara bergantian. Diharapkan ke depan semua unsur masyarakat bisa berpartisipasi dalam rangka memperbaiki kondisi Kabupaten Nganjuk menjadi lebih baik. Pemirsa kami akan kembali hadir dengan satu informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Pajak Mataraman edisi hari ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!